Intro Salam salam sedang jemaah Tuhan yang terkasih Berkat anugerah Tuhan selalu melingkupi kita Amin Saya akan mempercaya sedang jemaah Tuhan terus Menikmati hadirat Tuhan melalui renungan kita Amin Mari perciapan hatinya Kita masuk dalam renungan kita Namun sebelumnya kita memuji Tuhan Menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kita Kita katakan kepada Tuhan Mako tak kehidupan Tak akan pernah ku sesali Mengiring Yesus Sepanjang hidupku Lewati lembah Air mata Air mata Berikan kemuliaanmu Berikan kemuliaanmu Dinyatakan Berapapun harga Yang harus ku bayar Bukan tetap setia Melayani Melayani Mengasihimu Mengiringmu Mengiringmu Seumur hidupku Janjimu Kan tetap Ku pegang teguh Sampai ku dapat Mahkota Kehidupan Amin Firman Tuhan Untuk hari ini Dari Injil Matius Pasal 24 Ayat 1 Sampai Ayat 14 Demikian Firman Tuhan Sesudah itu Yesus keluar dari Bait Allah Lalu pergi Maka datanglah Murid-muridnya Dan menunjuk Kepada bangunan Bangunan baik Allah Ia berkata Kepada mereka Kamu melihat Semuanya itu Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Tidak Satu batu pun Disini Akan dibiarkan Terletak Di atas batu Yang lain Semuanya Akan diruntuhkan Ketika Yesus Duduk di atas Bukit Zaidun Datanglah Murid-muridnya Kepadanya Untuk bercakap-cakap Sendirian Dengan dia Kata mereka Katakanlah Kepada kami Bila manakah Itu akan terjadi Dan apakah Tanda Keletanganmu Dan tanda Kesudahan dunia ini Jawab Yesus Kepada mereka Waspadalah Supaya Jangan ada orang Yang menyesatkan Kamu Sebab banyak orang Akan datang Dengan memakai Namaku Dan berkata Akulah Mesias Dan mereka Akan menyesatkan Banyak orang Kamu akan Mendengar Dulu perang Atau kabar-kabar Tentang perang Namun Berawas-awaslah Jangan Kamu gelisah Sebab Semuanya itu Harus terjadi Tetapi Itu belum Kesudahannya Sebab Bangsa akan Bangkit melawan Bangsa Dan Kerajaan Melawan Kerajaan Akan ada Kelaparan dan Gempa bumi Di berbagai tempat Akan tetapi Semuanya itu Barulah Permulaan Penderitaan Menjelang Jaman baru Pada waktu itu Kamu akan Diserahkan Supaya Disiksa Dan Kamu akan Dibunuh Dan akan Dibenci Semua bangsa Oleh karena Namaku Dan Banyak orang Akan Murta Dan Mereka Akan Saling Menyerahkan Dan Saling Membenci Banyak Nabi Palsu Akan Muncul Dan Menyesatkan Banyak Orang Dan Karena Makin Bertambahnya Kedurkakaan Maka Kasih Kebanyakan Orang Akan Menjadi Ringin Tetapi Orang Yang Bertahan Sampai Pada Kesudahannya Akan Selamat Dan Injil Kerajaan Ini Akan Diberitakan Di seluruh Dunia Menjadi Kesaksian Bagi Semua Bangsa Sesudah Itu Barulah Tiba Kesudahannya Tema 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 Pada Hari Ini Adalah Bertahan Hidup Pada Akhir Zaman Saudara Terkasih Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kehancuran Baik Allah Di Yerusalem Menjadi Tanda Berlangsungnya Masa Penuh Huruh Hara Di Seluruh Dunia Sampai Waktu Kedatangan Kristus Yesus Tiba Nanti Yang kedua Kali Saat Ini Kita Hidup Pada Zaman Akhir Kapan Kesudahan Akhir Zaman Ini Hanya Bapak Surgawi Yang Tahu Tidak Ada Satupun Yang Tahu Baik Allah Yerusalem Merupakan Bangunan Yang Paling Besar Dan Megah Sesudah Baik Allah Yang Dibangun Salomo Hancur Usaha Pembangunan Terus Menurus Dilakukan Baik Allah Yang Didirikan Oleh Rhodes Agung Jauh Lenggu Besar Megah Dan Indah Dengan Hiasan Batu Dan Logam Mulia Serta Bahan Bahan Terbaik Keberadaan Baik Allah Menjadi Simbol Kehadiran Allah Bagi Orang Yahudi Yang Datang Dari Segala Penjuru Daya Tahrik Dan Pesona Baik Allah Sedang Jemaat Tuhan Lebih Unggul Dari Istana Raja Sebab Baik Allah Merupakan Pusat Peribadahan Dan Keagamaan Bangsa Yahudi Tak Seorang Pun Berani Berpikir Apalagi Mengatakan Bahwa Baik Allah Bisa Hancur Karena Kerajaan Di bumi Tidak Bisa Disamakan Dengan Ketegaknya Bangunan Baik Allah Peperangan 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 Antara Raja Raja Di Sekitar Israel Menjadi Sebab Kehancuran Baik Allah Sekaligus Keruntuhan Identitas Israel Mesias Yang Didantikan Ternyata Tidak Menyelamatkan Mereka Dari Kuasa Penjajahan Romawi Kekelahan Perang Membawa Bangsa Israel Memasuki Masa Penderitaan Dan Kesukaran Serang Terkasih Memasuki Milenium Ketiga 21 Abad Sesudah Kelahiran Yesus Dunia Terus Menerus Bergezolak Ketegangan Politik Semakin Meningkat Ekonomi Dunia Yang Tidak Stabil Terjadinya Krisis Kebudayaan Krisis Ekonomi Gesekan Sosial Semakin Menazam Perang Kelaparan Dan Lain Sebagainya Karena Itu Harapan Datangnya Kerajaan Allah Menjadi Kekuatan Bagi Orang Beriman Kelahiran Kehadiran Kerajaan Allah Dapat Dirasakan Oleh Banyak Orang Apabila Kasih Kristus Semakin Bersinar Dalam Kehidupan Orang Yang Percaya Kasih Yang Tidak Pernah Padam Itulah Yang Menerangi Dan Mengangkatkan Dunia Ini Seorang Seorang Terkasih Pelayanan Untuk Sesama Yang Menderita Merupakan Inti Injil Kristus Sebab Itu Berbahagilah Mereka Yang Dapat Bertahan Dalam Iman Demi Injil Kristus Di Tengah Kesulitan Zaman Akhir Ini Akhir Zaman Ini Seorang Terkasih Yesus Sudah Mengingatkan Murid-muridnya Bahwa Kesudaannya Akan Datang Tetapi Seorang Pun Tidak Tahu Hanya Bapak Yang Tahu Yesus Tadi Sudah Mengingatkan Murid-muridnya Agar Mereka Jangan Sampai Disesatkan Selang Zaman Tuhan Banyak Yang Datang Akan Mengatasnamakan Namanya Bernubuah Demi Namanya Akan Tetapi Banyak Yang Akan Menyesatkan Melalui Itu Yesus Sudah Mengingatkan Murid-muridnya Dan juga Kita Bahwa Akhir Zaman Ini Tanda-tandanya Sudah Kita Lihat Selang Jangan Tuhan Bahwa Orang Akan Seraka Orang Akan Mementingkan Dirinya Orang Akan Semakin Jahat Dunia Ini Akan Semakin Jahat Makanya Tuhan Yesus Mengingatkan Murid-muridnya Dan juga Kita Selang Jangan Tuhan Namun Tuhan Yesus Katakan Apa Akan Tetapi Semuanya Itu Barulah Permulaan Penderitaan Menjelang Jangan Baru Ini Masih Permulaannya Semuanya Akan Tuhan Singkapkan Semuanya Ya Silang Jemaat Tuhan Mari Apakah Kita Sudah Siap Silang Jemaat Tuhan Persiapkan Persiapkan Diri Kita Di Akhir Jaman Ini Silang Jemaat Tuhan Kita Perlu Kita Perlu Mempersiapkan Diri Kita Lebih Baik Lagi Silang Jemaat Tuhan Agar Kita Bertahan Hidup Pada Akhir Jaman Ini Amin Kita Berdoa Terima Kasih Tuhan Untuk Firman Muhari Ini Bahwa Kami Mau Siap Pada Hidup Jaman Tuhan Kami Mau Dipersiapkan Tuhan Kami Mau Berjalan Jalan Tuhan Agar Kami Dipersiapkan Baik Terima Kasih Tuhan Dalam Nama Tuh Berdoa Amin Kami Lewat 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 Lembah Air Mata Ku Saksikan Kemuliaan Mu Dinyatakan Berapapun Berapapun Harga Yang Harusku Bayar Ku Kan Tetap Setia Melayani Mengasihimu Mengiringmu Seumur Hidupku Janjimu Kan Tetap Ku Pegang Teguh Sampai Ku Dapat Mahkukan Kehidupan